Sahabat otomotif yang berbahagia, kawan-kawan subscriber dimanapun anda berada, selamat berjumpa kembali dengan LukiMotor. Ya pada hari ini saya mau sharing sedikit dengan teman-teman ya, karena kebetulan hari ini ada skupi yang sudah menggunakan sistem ESP, ini starternya rada-rada berat ya, ngadat. Ya jadi kondisinya seperti ini, ini sudah menggunakan ACG starter ya, tetapi tidak kuat padahal akinya ini sudah menggunakan aki baru. Ya kadang-kadang bingung juga ya, kalau kita menemukan masalah seperti ini, berbeda dengan sepeda motor-sepeda motor yang masih menggunakan sistem dinamo starter, itu masalahnya masih kasat mata. Ya untuk hari ini saya akan coba membuka bagian spoolnya ya guys, ya ini terutama bagian sensor CKP, ya karena semua sistem yang ada di luar itu masih normal. Ya ini adalah sensor CKP ya teman-teman. Ya CKP itu maksudnya crank shaft position, ya sensor inilah yang akan mengirimkan data ya ke ECU tentang posisi crank shaft-nya. Ya terlihat di sini di bagian magnetnya banyak sekali debu, dan keberadaan debu ini akan mengganggu sensitivitas daripada sensor CKP itu ya teman-teman. Ya jadi sensornya mungkin tidak bisa bekerja secara akurat. Ya untuk langkah pertama saya akan mencoba dulu membersihkan magnetnya ya teman-teman. Ya saya akan bersihkan magnetnya juga spoolnya. Dan mudah-mudahan dengan cara ini nanti starternya bisa aktif kembali. Tapi ini bukan tidak menjamin ya teman-teman, karena dulu juga saya pernah lakukan seperti ini tidak berhasil. Dan ada juga yang berhasil. Dan ini akan saya coba kembali apakah saat ini berhasil. Ya kalau langkah ini tidak berhasil, ada kemungkinan sensor CKP-nya ini yang bermasalah teman-teman. Atau mungkin juga ECU-nya. Tetapi kita coba dulu langkah yang paling ringan ya. Ya mudah-mudahan setelah kita semua bersihkan, ya sensor CKP ini bisa menerima data ya. Menerima data dari manit, dari posisi manit. Bisa diterima oleh sensor ini secara akurat dan dikirimkan ke ECU secara benar. Ya jadi seandainya teman-teman menemukan kasus-kasus seperti ini, ya tidak ada salahnya kita lakukan langkah-langkah seperti ini dulu. Sebelum kita mempunis komponen-komponen yang lain yang kemungkinan ada kerusakan. Oke teman-teman ini sudah hampir selesai dan kita coba untuk tes dulu ya. Dan semoga ini berhasil. Oke teman-teman demikianlah video saya hari ini. Semoga menginspirasi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain hari. Salam otomotif.